Ini kalau tadi mendengar pernyataannya Bang Noel dan juga penjelasan juga secara analisis politik begitu dari Bang Hensat Sepertinya kayaknya ini muaranya itu ada di Pak Jokowi ya kayaknya yang ingin banget gitu ya Bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sekonoputri Anda menanggapinya? Bahwa tidak ada perbedaan ideologis antara Pak Jokowi dan Bu Mega Saya rasa ya perbedaan utamanya yang menyebabkan Bu Mega sampai hari ini Masih kemudian tidak ada gerakan untuk menginisiasi pertemuan apapun Saya rasa ya sepenuhnya ideologis bukan semata-mata personal Kalau dengan Pak Prabowo mungkin hanya masalah perbedaan politik kompetisi elektoral saja Dan itu sudah 10 tahun dilalui seperti itu tapi tidak ada persoalan personal Tapi kalau bicara tentang Pak Jokowi saya rasa juga selain ideologis juga ada pengalaman subjektif personal dari kami semua sebagai satu kesatuan di BDI Perjuangan Terhadap apa yang kemudian terjadi di Belpres lalu Bagaimana mungkin kemudian setelah 10 tahun lebih 20 tahun bersama-sama Kemudian di tikungan terakhir Pak Jokowi melakukan sebuah manuver yang itu saya sampaikan berulang kali juga membakar rumah sendiri Jadi kalau dibilang Pak Jokowi bukan kader Sebenarnya kan kalau dilihat ke belakang Pak Jokowi itu secara struktural pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD DPD Perjuangan di Jawa Tengah dulu Jadi pernah menjadi pengurus juga apakah itu bukan bentuk kader saya nggak ngerti Apakah itu dimaknai bukan kader Sebagai kepala daerah, calon kepala daerah Juga Pak Jokowi mengikuti tahapan menjadi calon kepala daerah di sekolah partai BDI Perjuangan Mengalami kaderisasi juga di sekolah partai BDI Perjuangan Waktu wali kota mengalami kaderisasi Maju gubernur mengalami kaderisasi Maju presiden juga kemudian harus bertemu kembali dengan para pakar-pakar BDI Perjuangan Yang itu juga satu bentuk kaderisasi Jadi total mengikuti lima kali itu kelas pengkaderan saat kemudian berada di BDI Perjuangan Saya nggak ngerti kalau itu belum juga dianggap sebagai kader dulu ya Nggak ngerti juga Tetapi itu kan bukan satu hal yang perlu untuk diperdebatkan secara substantif sebenarnya Substansinya kan seperti yang disampaikan oleh Pak Henry Satriota Sebenarnya ini tuh kepentingan siapa sih Kok kemudian didorong untuk melakukan pertemuan terus-menerus Dan diposisikan seakan-akan kami ini yang salah gitu loh Kalau kemudian itu tidak terjadi pertemuan Seakan-akan kemuliaan itu terjadi di kubunya Pak Jokowi terus-menerus Kalau kemudian ingin melakukan silaturahmi dalam tanda kutip Atau melakukan pertemuan rekonsiliasi atau apapun bahasanya itu Sebagai kami ini yang dari awal menyampaikan bahwa bukan kami yang membuat pagar pembatas Kami ini yang dibakar rumahnya Jembatan komunikasi itu yang kemudian dibakar dengan tindakan-tindakan Ibaratnya begini ada orang punya rumah Rumahnya dibakar Kemudian setelah kebakarannya mulai redap Kemudian datang lagi ke pemil rumahnya memaksa untuk bertemu Lalu kami dilarang untuk marah Seakan-akan kami kalau marah tidak negarawan loh Ini bagaimana dalam demokrasi kita bicara seperti ini Maka hari ini Mbak Rate, Mas Padil Fokus kami sebenarnya adalah untuk memastikan agar pilkada serentak besok Tidak sama seperti pilpres kemarin Kita tahu sejak bulan Oktober nanti saya rasa Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi Presidennya sudah terpilih di KPU Ditarapkan saya resmi adalah Pak Prabowo Dan saya rasa fokus ke depan Kalau ditanya Bu Mega akan bertemu dengan siapa Bu Mega akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara Berkaitan dengan kepentingan demokrasi dan agenda reformasi ke depan Dan bukan dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan kepentingan keluarga Saya rasa itu sikap prinsip tegas dari BD Perjuangan